Di video kali ini kita akan mencari tahu gimana cara menginstall Linux Mint di VirtualBox. Dan karena kita mau menginstall Linux Mint, tentu saja kalian harus menyiapkan file ISO dari Linux Mint itu sendiri ya. Kalian bisa men-download file ISO Linux Mint dari website yang ini. Ini buat yang base-nya Ubuntu, terus website yang ini, ini untuk yang base-nya Debian. Kalian bebas pilih yang mana saja, tapi di video kali ini gue pakai yang base-nya Ubuntu dan desktop environment-nya itu Cinamon. Jadi kalau kalian mau samain, kalian download yang ini. Kalau kalian mau pakai yang lain ya bebas saja ya, itu terserah selera kalian saja. Dan dari sini, kayaknya gue bakalan menganggap kalau kalian sudah punya file ISO-nya ya. Jadi ini web browsernya kita close saja. Karena kita sudah punya file ISO-nya, kita bisa langsung install si Linux Mint-nya. Kita buka dulu VirtualBox-nya, terus kita buat yang baru saja nih, yang new ini. Ini untuk konfigurasinya, ini untuk nama bebas saja ya, kalian bisa kasih apa saja. Terus untuk folder, ini gue bakalan kasih default saja kayak gini. Untuk ISO image, ini kalian pilih ISO, ISO Linux Mint yang barusan kalian download. Terus untuk, ini sudah ya, keisi otomatis, jadi kayaknya gak usah dibahas. Ini yang skip unintended installation. Ini gue mau cek ya, atau mau gue centang, karena gue mau pantengin langkah instalasinya. Terus ini kita gak usah isi, karena kita centang ya di sini. Terus untuk hardware, ini gue bakalan kasih di batas yang hijau ini nih. Ini yang base memory, itu untuk RAM ya. Terus untuk processor, ini kayaknya gue biarin aja kayak gini. Dan untuk yang enable FV, ini karena kita cuma install Linux Mint, jadi ini gak usah dicentang. Kita biarin aja kosong kayak gini. Terus untuk harddisk, ini kita mau buat harddisk yang baru. Virtual harddisk ya maksudnya. Ini untuk kalau kasih penyimpanannya, kita biarin aja kayak gini. Terus ini untuk ukuran harddisknya, kita kasih 50 kali ya, 50GB. Terus ini untuk, apa nih, tipe virtual harddisknya. harddisknya. Ini gue bakalan pilih yang VDI, atau virtual disk image. Dan ini kita biarin kosong, yang pre-allocate ini. Dan udah, kayak gitu aja untuk konfigurasinya. Kita klik finish. Nanti otomatis si virtual machine-nya dibuatin kayak gini. Dan kalau udah dibuatin kayak gini, ini kita tinggal jalanin aja. Kita klik yang start. Dan karena ini pertama kali kita menjalankan virtual machine-nya, ini kita bakalan masuk ke proses instalasinya. Proses instalasi Linux Mint di virtual machine-nya. Jadi ini kita tunggu dulu aja ya. Dan ini kita udah masuk ke live mode si Linux Mint-nya. Kita nggak mau coba-coba dulu, jadi kita langsung install aja nih. Kita tinggal klik yang install Linux Mint aja, yang ini. Dan ini kita udah masuk ke proses konfigurasi instalasinya. Untuk bahasa, ini kita pilih English aja ya. Terus ini untuk keyboard layout. Ini kita pilih yang US, biasanya kalau Indonesia ya. Terus ini untuk multimedia codecs ini kayaknya nggak usah dicentang ya. Karena kita cuma install virtual machine doang. Jadi kita continue aja. Terus ini untuk installation type. Ini kita pilih yang erase disk aja. Yang paling atas ini ya. Terus kita klik yang install now. Ini kita continue aja. Ini untuk lokasi. Kalian bisa pilih dimana aja bebas. Gue pilih yang Jakarta aja. Terus bagian ini. Ini kita diminta untuk membuat user baru. Yang nantinya akan digunakan sebagai user utama mungkin ya. Atau user yang mengelola Linux Mint yang kita install ini. Jadi ini kalian sesuaikan aja ya. Gue mau ngasal aja ini kayaknya. Terus ini kita tinggal continue. Dan ini kita udah masuk ke proses instalasi Linux Mint-nya. Proses instalasi Linux Mint ke virtual machine-nya. Dan proses ini kayaknya di-skip aja ya nanti. Karena kelamaan kalau ditampilin semua. Setelah instalasi Linux Mint-nya beres. Ini kayak gini. Muncul pop-up kayak gini. Ini kita kayaknya tinggal klik yang restart ini ya. Kita coba dulu. Kita klik yang restart now. Kalau udah muncul teks peringatan. Please remove the installation medium. Ini berarti instalasinya udah beres. Dan kalau udah kayak gini. Ini gue gak bisa tinggal tekan enter aja ya. Ini gue tekan enter. Ini gak terjadi apa-apa. Jadi caranya kalian tinggal matiin aja si virtual machine-nya. Caranya kalian balik ke virtual box. Mana nih kursornya. Yang ini ya. Kita balik ke sini. Terus kita tinggal matiin virtual machine-nya yang ini. Yang barusan kita install. Caranya kalian tinggal klik kanan. Terus stop aja si virtual machine-nya. Dan kalau udah ke stop. Harusnya status virtual machine-nya berubah jadi power off. Dan kalau udah kayak gini. Kita tinggal jalanin ulang. Si virtual machine-nya. Ini cuma buat ngecek instalasinya udah bener apa belum aja ya. Jadi kita jalanin lagi aja si virtual machine-nya. Ini kita dibawa ke halaman login-nya. Kita coba login. Bukan halaman sih ya. Tapi gak tau lah sebutannya apa. Kita sebut halaman login aja. Dan ini kita udah berhasil masuk nih. Berarti instalasinya udah beres ya. Gak ada masalah. Ini kita close aja. Dan harusnya udah kayak gitu aja untuk video kali ini. Cara matiin virtual machine-nya. Harusnya kalian bisa. Kayak tadi aja ya. Kalian balik ke virtual box yang ini. Terus klik kanan di virtual machine-nya. Terus kalian pilih stop. Terus power off. Atau kalian bisa juga close aja nih. Langsung dari sini. Terus kalian pilih yang power off the machine. Terus klik OK. Jadi harusnya udah kayak gitu aja untuk video kali ini. Thanks buat yang udah nonton videonya sampai beres. Sampai jumpa di video selanjutnya. sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.